Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bareng saya Handi Sulawibawo di channel teknisi digital Kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV Merk Sharp Multisystem Dan ada tulisan Di bawahnya yang nunjukin Bahwa TV ini adalah TV yang paling mutakhir di jamannya TV nya 14 in Dan rusak ada suara cetak-cetak Katanya TV ini Udah diperbaiki dan sembuh Tapi setelah 2 bulan Rusak lagi Tipenya adalah 14 D1 G 58 Watt Kecil banget ya teman-teman Sesuai kalau dulu kan Listrik di rumah itu Dayanya 450 Watt Jadi pas lah Kalau misalnya pakai TV Yang dayanya 58 Watt seperti ini Sekarang Saya mau coba hidupin TV ini Kira-kira Kerusakannya seperti apa sih Saya colokin dulu Stackernya ke Soft Start TV ini Karena menggunakan 110-240 V Jadi gak perlu saya matikan MCB saya Langsung saya hidupkan Lampu Standby Hidup Nyala warna merah Tuh Lampunya hidup teman-teman Cuma agak gak kelihatan Karena terang ya Sekarang saya hidupkan Pakai CH Lampunya berubah jadi hijau Dan kemerah lagi Dan ada suara cetak Gila gitu Cetak-cetak Saya gak tahu ini Ini suara apa Kalau suara relay Gak kayak gini Biasanya Jadi Kayaknya bukan suara relay Untuk membuktikannya Coba kita bongkar aja deh Nah setelah kita bongkar Seperti ini Kita coba lihat Ini playbacknya Pernah diganti Ini bukan Kop playback yang asli Karena yang asli Biasanya warnanya Gak kayak gini ya Terus Ada karet Playback juga tuh Yang warna hitam Kok gak Gak dilepas Diganti kok playback Tapi Karet yang lama Gak dilepas Tapi gak jadi masalah sih Coba saya teliti dulu Kira-kira Di bagian mesin Ada Bagian mana nih Yang kira-kira janggal Saya ngeliat IC Kayak ada Kotorannya nih Kayak ada bekas lem gitu Moga-moga aja IC-nya gak rusak IC ini Tipenya Hampir gak kelihatan Karena tertutup debu Temen-temen Tipenya adalah TDA Sekian-sekian Karena saya gak curiga Sama IC-nya rusak Jadi saya gak perhatikan Seri IC-nya tuh Berapa Karena saya curiga Sama playback Akhirnya Playback-nya aja Yang saya Fokuskan disini Playback 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 ini Tipenya adalah FA-06-0W-J-S-A Kalau bukan yang itu Kita cari tahu Yang lain lagi Serinya apa Coba kita hidupkan ya Saya colokin Ke arusnya 220V Dan saya Tekan CH Tuh-tuh-tuh Wah Ada petirnya Ternyata Itu penyebabnya Temen-temen Ternyata KOP playback-nya Bocor Ternyata KOP playback-nya Bocor Inilah yang Menyebabkan TV-nya gak mau hidup Langsung aja ya Saya perbaiki Gimana cara Memperbaikinya Coba saya Netralkan dulu Tegangannya Pakai probe Probe Avometer Yang saya sambungin Ke degaussing Kemudian Saya suntik Seperti ini Supaya Tegangan listrik Yang ada di dalam Tabung ini Keluar Netral Ke ground Gak ada suara Cetak Gak ada suara listrik Kayaknya udah netral Karena Adanya petir tadi Petir yang nyamber Ke Bagian luar Dari Dari KOP playback Ini udah gak nyetrum Teman-teman Kalau udah dinetralin Kayak gini Jadi Kita bisa Kita bisa Pakai tangan Telanjang Untuk ngelepas KOP playback-nya Seperti ini Kita tinggal tarik Tuh kan Udah lepas Ini kalau kita pegang Gak apa-apa Gak bakal nyetrum Karena udah kita Netralin Tapi kalau Belum dinetralin Jangan pernah Coba-coba Sekali-sekali Memegang KOP playback Meskipun Udah mati TV-nya selama Tiga hari Karena tegangannya Masih sangat besar Disini Kalau misalnya Saya perhatikan Di bagian tabung Itu kayak Agak calar gitu Bagian tabungnya Terus ini pun KOP playback-nya Udah kayak Udah bekarat gitu ya Kayaknya ini Stok Lama nih Stok lama Tapi masih bisa dipakai Akhirnya dipasang Disini Dan sembuh Tapi dua bulan Rusak lagi Playback-nya Ada tulisannya 18C3091 Untuk membuktikan Mana nomor serinya Kita bisa catat Dua nomor yang tadi Yang nomor pertama Udah saya sebutin Dan yang Kalau misalnya Itu gak ketemu Kita coba ketik Yang nomor kedua ini Kita perhatikan Bagian kaki playback Kaki playback ini Udah pernah Disolder ulang Atau diganti Playback-nya Meskipun Solderannya Saya lihat Gak sempurna Karena masih Banyak lubang-lubang Di bagian Di bagian Solderannya Kayaknya sih Ngirit Timah Tapi itu Gak jadi soal Yang penting Playback-nya Masih bisa hidup Nah Untuk memperbaiki TV seperti ini Bisa Bisa aja Kita ganti Playback-nya Dengan playback Yang baru Kalau misalnya Stocknya masih ada Karena TV-nya Udah lama banget Akhirnya Saya mau siapin Alat aja Atau Bahan-bahan Untuk memperbaiki Kep-playback ini Teman-teman Tapi Ternyata Saya Curiga Dengan kabel The Gaussing Ternyata Kabel The Gaussing Nya tuh Udah Terkelupas Kayaknya terkelupas Karena sambaran Listrik yang sangat Besar tadi ya Sering kesamber Dengan sambaran Yang besar Akhirnya Kabel The Gaussing Nya tuh Terkelupas gitu Isolatornya Kayaknya Kabel The Gaussing Nya harus saya Betulin dulu Sebelum saya Memperbaiki Kep-playbacknya Dan Alat-alat Atau Bahan-bahan Untuk membetulkan Itu ada Dua Bahan Tadi Saya akan Solasi Dengan Solasi Khusus Yang Ga bisa Saya sebutkan Namanya Apa Solasinya Solasi Ini Mampu Untuk Menangkal Tegangan Tinggi Jadi Kep-playbacknya Sudah saya Solasi Seperti itu Pakai solasi Yang hitam Tadi Terus Kep-playbacknya Saya tempelin Cairan Pendingin Cairan Pendingin Heatsink Begitu Ditempelin Gini Cairan Pendingin Ini Bisa Bikin Kep-nya Semakin Rapet Teman-teman Dan Dia Tahan Dengan Panas Yang Tinggi Terus Kaki Koplebacknya Pun Sudah saya Solasi Juga Sekarang Tinggal Uji Coba Aja Kira-kira Hasilnya Seperti Apa Saya Colokin Ke arus Restrik 220V Dan Kemudian Saya Hidupkan TV-nya Itu Kelihatan Standby Lampu LED-nya Warna Merah Dan Kemudian Saya Tekan Tombol CH Supaya TV-nya Hidup Dan Ternyata Tidak Muncul Petir Lagi Yes Berhasil Kayaknya Sekarang kita Lihat dari depan Apakah ada Gambarnya Semoga-moga Ada gambarnya Kalau tidak ada Gambarnya Kacau Maaf Teman-teman Agak Batuk Sedikit Tuh Ternyata Ada Gambarnya Muncul Raster Kan Ini Kalau Kita Colokin Input Video Atau Dari Coaxial Antena Pasti Keluar Gambar Posisi AV Ya Jelas Tidak Ada Keluar Raster Seperti Ini Kalau Posisi Nomor 1 Sampai Nomor 59 Pasti Ada Raster Baiklah Ya Udah Sembuh TV Cuman Gitu Cara Memperbaikinya Gampang Kesimpulannya Dari Memperbaiki TV Sharp 14 Ini Adalah Mudah Karena Playback Itu Bocor Bagian Cop Jadi Cara Memperbaikinya Pakai Solasi Khusus Solasi Aja Bagian Kabel Yang Kira Kira Agak Longgar Sampai Benar Benar Rapet Supaya Listrik Nggak Keluar Dari Sana Terus Koplebek Yang Nempel Di Kaca Itu Jangan Lupa Dikasih Silikon Cair Atau Dikasih Silikon Krim Supaya Karet Playback Itu Bisa Benar Benar Rapet Di Kaca Karena Saya Nggak Punya Silikon Yang Saya Sebutin Dua Hal Saya Sebutin Dua Jenis Tadi Akhirnya Saya Pakai 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 Krim Heatsink Atau Krim Pendingin Yang Biasa Dipakai Di Power Amplifier Dan Ternyata Itu Bisa Membuat Karet Benar Benar Nempel Di Kacanya Dan Listriknya Akhirnya Nggak Bocor Nah Yang Kedua Kerusakannya Adalah Terletak Pada Kabel The Gaussing Dari Sekian Banyak TV Yang Pernah Saya Perbaiki Baru Dua Kali Saya Melihat Ada Kerusakan Di Bagian The Gaussing Kalau Ngelihat Gaussing Yang Benar Benar Terkelupas Isolator Itu Baru Kali Ini Teman Teman Bagian Gaussing Yang Terkelupas Bisa Terjadi Karena Adanya Loncatan Listrik Dari Koplebek Ke Gaussing Itu Sendiri Akhirnya Bisa Merobek Isolator Gaussing Yang Akhirnya Dapat Menyebabkan The Gaussing Itu Teraliri Arus Listrik DC Yang Sangat Besar Sampai Sekitar 30.000 Volt Dan Karena Adanya Kejadian Itu Makanya TV Ga Ga Mau Hidup Sama Sekali Cuma Muncul Suara Cetak Cetak Artinya Itu Suara Petir Suara Petir Yang Menyambar Tapi TV Ga Bisa Hidup Ya Karena Ga Normal Kinerjanya Jadi Kayak Gitu Aja Teman Teman Cara Memperbaiki TV Ini Semoga Bermanfaat Dan Kita Bakal Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Untuk Klik Like Subscribe Dan Membagikan Video Ini Ke Teman Teman Kalian Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you On the next Video And Bye 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 TV Sembuh Total Dan Gampang Banget Cara Ngerjain Ya